Sekali lagi, orang tua yang mengambil anaknya untuk dibaptis dimohon untuk hadir ke belakang gereja sambil menunggu Terima kasih 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 masuk di Sur Laut tanggal 9 Maret 1924 dan obor Injil masuk di Masina tanggal 5 Februari 18 sehati akan diantara dan dalam ibadah ini ada anak-anak yang dibaptis dalam ibadah perayan satu abad anak-anak yang juga dibaptis menandakan bahwa hari ini 100 tahun yang lalu kasih karunia Tuhan menyertai kita generasi yang dahulu, generasi yang kini dan generasi yang akan datang untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus senantiasa kasihi Tuhan telah menyertai kita, melindungi kita dan memelihara kita dalam perayan satu abad Bapak Ibu yang datang dari Jayapura dan kabupaten lainnya kami ucapkan selamat datang dan selamat merayakan satu abad Injil masuk di Suri Laut Arwi panggil ulang Tuhan memberkati kita shalom dan sebentar nanti kita akan arak-arakan obor satu abad Injil masuk di Suri Laut terima kasih 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 Terima kasih. 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 Solo Kota Injil Manukwari, kami persilahkan untuk memuji Tuhan. Solo Kota Injil Manukwari, disilahkan untuk memuji Tuhan. Setelah Solo Kota Injil Manukwari, bersiap-siap tim kerja Kota Kabupaten Jayapura. Tim kerja Kota Kabupaten Jayapura dipersilakan untuk memuji Tuhan. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 Sampai jumpa. Pujian Ikatan Keluarga Besar Arwisai Sorong. Mari kita sama-sama mendengarkan pujian. Pujian Ikatan Keluarga Besar Arwisai Sorong. 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 Terima kasih. 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 dari Ikatan Keluarga Besar Arwisai Sorong berikut kita masuk ke Papua Tengah paduan suara Ikatan Keluarga Besar Nabire paduan suara Ikatan Keluarga Besar Nabire disilakan Bapak Ibu sementara kita menanti obor kita puji-pujian ya minta maaf untuk paduan suara Ikatan Keluarga Besar Nabire kita hindak sambut obor tanggal 9 Maret 1924 dan tanggal bisa-bisa mari silakan paduan suara Keluarga Besar Nabire mari Bapak Ibu disilakan berikutnya είa Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Kami persilahkan kepada Bapak Penjabat Bupati Kepulauan Niapen, begitu juga dari Badan Pekerja Sino DGKI di Tanah Papua dan para pelayan untuk dapat mengambil tempat menerima obor pengkabaran Injil satu abad di seruhi laut. Terima kasih. 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 Cucu dari Guru Injil, Lawrence Tanamal, dan Ibu Heni Rewaru. Cucu dari Guru Injil, Sakarias Rewaru. Penyerahan obor yang pertama oleh Pendeta Eha Tanamal kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Diterima oleh Wakil Ketua 1 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Kami istapa dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Hizkia Rolo MM. Dan komor yang kedua akan diserahkan oleh Ibu Heni Rewaru, cucu dari Guru Injil, Sakarias Rewaru, kepada pemerintah daerah yang akan langsung diterima oleh penjabat Bupati Kepulauan Iapen. Kami dalam kasih Kristus, Bapak William R. Mandiri, SIPMSI. Kita berikan aplaus yang meriah sebagai syukur kita. Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih. Injil itu telah tiba. Dan hari ini, selanjutnya obor akan diantar. Tuhan melimpahkan berkatnya untuk semua kita. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pemerintah juga menyampaikan banyak terima kasih. Terima kasih. Tuhan melimpahkan suri laut ini. Semoga ini menjubahkan selanjutnya. Serui. Saya juga berkursi untuk suri laut. Terima kasih. Amin. Tuhan melimpahkan selanjutnya. Tuhan melimpahkan selanjutnya. Selanjutnya, obor akan diletakkan pada tempat yang sudah disediakan oleh Badan Pekerja Sino DGKI di Tanah Papua. Selanjutnya, obor akan diletakkan pada tempat yang sudah disediakan oleh Badan Pekerja Sino DGKI di Tanah Papua. Amin. Amin. Selanjutnya, obor akan diletakkan oleh Badan Pekerja Sino DGKI di Tanah Papua. Badan Pekerja Sino DGKI di Tanah Papua bersama penjabat Bupati Kepulauan Yapen. Injil di negeri ini, kami resmikan. Dilanjutnya, obor akan diletakkan oleh Badan Pekerja Sino DGKI di Tanah Papua. Kami sampah dalam kasih Kristus, Bapak Pendeta Hiskia Rolo, STH, MM, dan Penjabat Bupati Kepulauan Yapen. Kami sampah dalam kasih Kristus, Bapak William Mandiri, SIP, MSI. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya atas nama gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 19 pimpinan Sino DGKI, 70 klasis, 2043 jemaat. Kami satukan hati kami, mengangkat doa, menaikkan pujian penyembahan pada Allah. Karena dia maha baik, dia telah berkenan memberkati kita semua. Hari ini, dia ruisai, jemaat Yedijah, Serui Laut, klasis GKI Yapan Selatan. Kami hendak menyatakan syukur pada Allah dengan meresmikan serta mentabiskan Tugu peringatan satu abad yang diserui laut. Semua matahari kita, angkatan selanda, Mohon berkat Allah pada Tugu peringatan satu abad, Injili di Serui Laut, Arusai. Dengan nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus, Tugu peringatan satu abad, Injili di Arusai, Serui Laut, klasis GKI Yapan Selatan, Kaupaten Warup Yapan, diresmikan dan ditahbiskan dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus. Tugu ini menjadi tanda berkat Tuhan untuk semua kami, mulai hari ini, terus kekal, sampai selama-lama. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Doa yang akan dibawakan oleh Pendeta GM Wutoi MTH. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang hidup Bapak dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami, penyelamat dunia, dan karena kuasa rohmu kami berkumpul di Serui Laut. hari ini kami hendak mendengar bagaimana Tuhan akan bekerja lagi 100 tahun ke depan dengan meresmikan dan mentabiskan Tugu peringatan ini. Biarlah Tugu ini menjadi tanda supaya kami selalu ingat bahwa Tuhan tidak pergi dari kami di sini. Tuhan ada di sini karena itu damai ada di tempat ini. dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan kami berdoa. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kami beri kesempatan kepada vokal grup Lentera Makedonia Tanau untuk membawakan lagu kujian Setelah ini paduan suara keluarga besar Arwisai dari Nabi Reh Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima kasih. 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 anak ini, mereka akan bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak yang dibaptis pada 100 tahun hari ini kita menyanyi nyanyian rohani nomor 87 nyanyian rohani nomor 87 ayatnya yang pertama Ya Bapak Tilik Cepatku yang kau kumpulkan disini Mampu-mampu-mampu-mampu-mampu-mampu Pada kami dengan anak ini Semangat percaya berjanjianmu Semangat percaya berjanjianmu Mari kita berdoa Tuhan kami hendak melakukan sakramen pembaptisan kudus bagi 35 anak dalam pernyataan 100 tahun PI di Arui Syed Berkati pekerjaanmu berkati hamba-hambamu sucikan air pembaptisan menjadi milikmu menjadi tanda perjanjian yang kau dengan kami Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hambamu berdoa Amin Dengarlah pengajaran tentang pembaptisan Ada tiga hal kalau kita hendak membaptis Anak-anak Pertama pembaptisan itu adalah tanda disucikan Kita dan anak-anak kita lahir dalam dosa Kematian Yesus Kristus adalah kematian untuk semua orang termasuk anak-anak Karena itu pembaptisan yang dilembangkan dengan air menandakan penyucian diri anak-anak Suci berarti dipisahkan menjadi milik Allah Dengan pembaptisan kita memisahkan anak-anak ini supaya ia menjadi milik Allah Sejak kecil dia berada dalam lingkup kerajaan Allah Hal yang kedua dari pengajaran pembaptisan Dengan pembaptisan gereja mengajarkan bahwa anak ini dimeteraikan disahkan ditetapkan menjadi milik Allah yang tidak bisa dikeluarkan dari rumah tangga Allah Dia menjadi warga kerajaan Allah Dia perlu dihargai dan dihormati termasuk untuk mendengarkan firman Tuhan Hal yang ketiga dari pembaptisan kudus Di dalam pembaptisan kudus kita mengadakan perjanjian antara Allah dengan kita Kita membawa anak-anak kita kepada Allah dan Allah menerimanya melalui para hambanya yang akan membaptiskan Karena itu di dalam pembaptisan nama anak disebut Dan nama itulah yang dicatat dalam kerajaan Allah Karena itu anak-anak yang kita bawa dalam janji ini Allah menitipkannya kembali kepada kita untuk dipelihara Jaga dia baik Ajar dia baik Sebab Tuhan titik dia di kampu rumah saja Bawa dia ke sekolah minggu Supaya dia mengenal Allah lebih baik Khusus untuk 35 anak ini Saya berjanji pada Saya mengingatkan Bapak Ibu bawa dorang ke sekolah minggu supaya mereka melihat 100 tahun lagi Kita akan mendengar pengakuan dan janji orang tua maupun jemaat Untuk para orang tua yang masih di luar saya meminta majelis jemaat untuk membimbing mereka ke dalam supaya kita semua mendengar pengakuan dan janji setelah itu baru kita jemaat akan berdiri untuk mengaku dan janji Nomor urut 1 sampai 12 itu di tengah akan dibaptis oleh pendeta Uto'i Nomor urut 13 sampai 24 berada di samping kiri saya di samping kanan jemaat 13 sampai 24 akan dibaptis oleh pendeta HWD Kakiai dan nomor urut 25 sampai 36 oleh pendeta Resli Hibirah Bapak Ibu jemaat kita bersabar untuk monumen hidup yang akan kita buat hari ini di hadapan nomor urut 1 sampai 12 di tengah menghadap ke mimbar jangan menghadap ke jemaat menghadap ke mimbar ya baris ke belakang baris ke belakang nomor urut nya Bapak Majelis diorang atur supaya barisnya ke belakang ya 1 di depan 2 di belakang 3 di belakang 4 Majelis tolong jangan berdiri ke samping karena di samping sana orang putampai itu orang buh aku layak tanah jangan bisa sudah di belakang tumpuk tidak apa-apa yang penting yang penting di depan tidak apa-apa nomor 13 sampai 24 silahkan Bapak yang mereka ini ketengah sedikit nomor 1 yang ini oh ya nomor 1 ayo maju maju-maju ke depan supaya terima kasih Nomor 1 sampai 12 itu yang berada di depan mimbar ya Nomor 1 sampai 12 13 sampai 14 di kiri 13 sampai 24 di kiri 25 sampai terakhir Terima kasih Bapak Ibu Majelis tanya itu nomor berapa langsung diposisikan ya Nomor 25 di depan sini 25 26 Nomor 25 terus 26 27 27 28 24 di belakang itu Untuk belakang sebelah sana 25 26 27 di belakang sini Saya ulangi ya nomor 1 sampai 12 di tengah berada dengan mimbar ya Kemudian nomor 26 Ini nomor berapa 13 sampai 24 di sebelah kanan saya 28 Sampai 24 ya 25 sampai 35 di sana di kiri saya Nomor 28 Langsung ya Nomor 27 Nomor 27 Bapak Ibu langsung tanya ya Sampai dan tanya nomor berapa 28 29 28 Ini nomor 26 Bapak Ibu langsung tanya ya Bapak Ibu langsung tanya ya 26 27 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 32 Di belakang ya Di belakang ya 34 34 34 34 Depan sini 34 Depan sini Nomor Iya Di belakang ini 35 45 35 35 35 36 Ya 36 37 Ya usah tambah lagi Itu saja Tidak ada 36 Ya Pas Sudah Ya kalau sudah Bapak Ibu Majelis Jemaat yang mengawasi Bisa menjaga di sekitar Bapak Ibu yang lain Jemaat dan orang tua Kita akan mengambil pengakuan dan janji terhadap pembaptisan ini Saya bertanya pada para orang tua Pertama apakah Bapak Ibu percaya Bahwa kita perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah Yang kedua Apakah Bapak Ibu mengaku dan berjanji untuk mengajar anak-anak ini tentang firman Allah Yang Bapak Ibu percaya Supaya mereka hidup dalam kebenaran Allah Dan yang ketiga Apakah Bapak Ibu berjanji menjadi teladan bagi anak-anak dalam hidup iman dan percaya mereka Supaya mereka tidak sesat dan hilang di tengah dunia ini Apakah jawabmu para orang tua Bapak Ibu Pengakuan dan janji Bapak Ibu disaksikan Jemaat dan didengar oleh Tuhan Firman Tuhan tadi bilang apa yang diikat di bumi terikat di surga dan apa yang dilepas di bumi terlepas di surga Untuk Jemaat saya mengundang Jemaat untuk berdiri Juga untuk mengaku dan berjanji Apakah Bapak Ibu Jemaat percaya kepada Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru Sebagai firman Allah Yang kedua Apakah jawabmu Bapak Ibu Jemaat Perjanji menjadi teladan bagi anak-anak Terkasakan firman Allah Karena supaya menerima Tidak sesat Tapi selamat Selamat Alam hidup Apakah jawabmu Bapak Ibu Jemaat Bapak Ibu Jemaat Jemaat Bapak Ibu Jemaat Setelah pembaptisan Kami akan Syukur selamat menikmati 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 dengan harta selamat menikmati 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 Tunggu lari jari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata-kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata-kata. Tunggu lari jari kata-kata-kata. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan beberapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bupati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton